Intro Malah menyapa kita makanya saya bilang jangan di kunci Jangan saja di komunikasi Memang di area tempat ini sering terlihat adanya nenek berpostur bungkuk yang sedang menyapu Orang nyapu itu sosoknya ya kayak nenek-nenek gitu bongkok Dia bilang, kalau kamu ingin mengetahui tentang saya Ayo monggo silahkan ke tempat tinggal saya di dalam sini Ini? Iya Sebuah bangunan yang cukup besar dan memiliki banyak jendela Kita mau masuk? Monggo Budi Kak aku ragu masuk sini Kak Iya disitu Ayo kita kesana Merasa diundang oleh nenek ini Kami pun mencoba mendatangi area tempat nenek ini tinggal selama ini Yaitu di dalam salah satu bangunan di area ini Dan ini ruangan apa tepatnya? Ini seperti mes Iya Dulu ini adalah tempat istirahat Banyak aktivitas disini Tapi mereka kebanyakan beristirahat Itu sebuah nenek tadi Dimana? Kami pun mencoba untuk lebih mendekati sosok nenek tersebut Dimana nenek ini sedang berada di area ujung tempat ini Apa yang sosok ini coba untuk sampaikan? Sehingga kita diajak ke tempat ini Jadi saatnya nenek ini sedang komunikasi sama Budi Nenek ini Dia adalah orang pertama Yang punya tanah ini Beberapa makam disini Itu adalah makam keluarga Dan nenek ini adalah salah satu Yang dimakamkan disini Jadi nenek ini adalah pemilik pertama Dikatakan disekitar sini ada makam Tapi ini sudah didirikan bangunan Atau mungkin makam itu tertimpa dengan Beberapa bangunan yang ada disini? Tertimpa Ada yang dipindahkan Dan ada yang gak dipindahkan Jadi gak semua makam dipindahkan disini Terima kasih telah menonton!